Negara ini negara republik, patang ada nepotisme, nepotisme terang-terangan, menjijikkan. Ini menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan melaksanakan 4 tunduk tanggal. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikeluarkan oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Tadi itu tadi kami menolak hasil VPRES, audit prinsip, audit server, KPU. Dan sudah tersebar kemana-mana ketiga VPRES yang terangkut. Itulah akutan yang perlu mungkin saya ulang sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batuara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdiri yang negara kesatuan republik Indonesia. Kamilah pemilih saham negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi, dia lanjar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan menjijikan dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu mempertahankan negara ini. Kalau orang yang berkualitas, kompeten, mungkin kami berpikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara kesatuan republik Indonesia tercinta ini. Yang sudah kami terima dari pombing pada senegeri ini yang notabene bapak dan emang kami. Yang telah mengorbankan jiwa raganya.